Intro Puluhan kendaraan jenis truk bermuatan berat di Sidrap, Sulawesi Selatan pada tiba hujalan di Jalan Poros Sidrap Parepare di Kecamatan Watampulu, Kabupaten Sidrap pada Kamis 27 Januari 2022. Menurut warga sekitar kejadian antrian tersebut, hampir tiap hari dan biasa membuat kemacetan di sekitar lokasi jembatan timbang data E dan membuat pengguna jalan lainnya menjadi terganggu. Bahkan dapat menyebabkan kemacetan hingga 1 km. Sementara pihak dari kepolisian dalam hal ini setelan tas Polres Sidrap sudah memasang rambu-rambu untuk dilarang parkir, tetapi para supir tersebut masih saja nekat untuk berhenti. Pasalnya, pengebudi tersebut diduga menghindari masuk di jembatan timbang dan rata-rata berlebihan muatan. Mengatasi hal tersebut, salah satu anggota DPRD Kabupaten Sidrap, Sam Sumarlin, yang kebetulan melintas di jalan tersebut dan melihat keluhan mobil truk berhenti di bahu jalan, anggota DPRD tersebut langsung berhenti di depan jembatan timbang mempertanyakan hal tersebut. Ia sempat menanyakan kepada supir kendaraan terkait singgahnya di pinggir jalan sebelum masuk jembatan timbang. Dan benar adanya bahwa supir tersebut menghindari masuk jembatan timbang karena peraturan semakin sulit. Saya akan ingin mau ke Makassar, sebetulnya ada kejadian tersebut yang saya menyali. Saya lewat ternyata, kenapa banyak sekali mobil truk yang parkir di pinggir jalan. Jadi beberapa supir tersebut saya tanya, katanya dia menghindari jembatan timbang. Karena sekarang aturan ketat sekali. Karena kalau dia muatan, pasti muatannya itu ditranspor ke mobil lain untuk supaya bisa lewat. Kalau tidak, ya ditilang. Di dalam hal ini, jembatan timbang juga sekarang ini sudah bukan naungannya lagi provinsi. Ini sudah naungannya kementerian perhubungan. Jadi ini baru saya perjelas di dalam. Berangkali sebagai anggota DPRD untuk perwikiran kami di Sidrap, minimal adalah kebijakan yang kita ambil tempuh bersama. Supaya khususnya pengusaha-pengusaha penggindangan ini tidak merasa berat karena persoalannya gabah yang dibeli ini hari, dia sehingga akhirnya tidak dikeringkan ini hari. Nanti besoknya itu, untung-untungnya kalau besoknya itu tidak hujan. Atau pengusaha penggindiannya ada di layarnya. Makanya melalui kesempatan kali ini, saya perjelasin di dalam, mungkin adalah kebijakan-kebijakan yang bisa diambil, khususnya di Kabupaten Sidrap, supaya perputaran ekonomi yang carut maru, yang atibat pandemi ini bisa kembali dengan dilongkarkannya aturan yang seperti ini. Itu kendaraan yang markir di bawah jalan itu sebenarnya mereka itu sudah tahu sih kesalahannya. Jadi semua itu mobil-mobil kadang berat, ada yang mati dokumennya, makanya mereka itu singgahnya di pinggir jalan begitu. Saran saya sih sebenarnya lebih baik mereka itu masuk saja di jembatan timbang, karena di jembatan timbang itu kan semua ada solusinya artinya ketika dia berat atau memang tata cara muatnya yang salah, itu apakah kami transfer atau maksudnya transfer muatannya ya, kalau berat atau yang tata cara muatnya yang salah itu kita over ke kendaraan yang lain atau satu lagi kita tilang. Nah itu saja Pak. Terus langkah-langkah apa sendiri yang sudah diambil pihak dari timbangan sendiri mengenai hal ini? Kami kerjasama dengan Polresidrak ketika memang banyak yang antrian di bahu jalan itu, kami ada patroli yang mengusir, jadi patroli dari kepolisian dari Polresidrak membantu kami untuk ini. Dari Gabopoten Sidrot, Sulawesi Selatan, Erwin Parulai mengabarkan.